Seorang kapolsek di Lampung Utara, Lampung, diduga melepas tembakan senjata api ke udara saat membubarkan acara hiburan di sebuah hajatan. Pihak keluarga penyelenggara langsung melaporkan kejadian ini ke bidang profesi dan pengamanan polda Lampung. Beginilah suasana saat pembubaran acara hajatan Kitanan di kota bumi kota Lampung Utara, Lampung. Tampak dalam video amatir yang direkam salah satu warga, seorang kapolsek di Lampung Utara, Lampung melepaskan tembakan. Polisi beralasan acara hiburan tersebut telah melebihi jam izin yang telah disepakati hingga malam hari. Padahal sebelumnya kedua pihak sepakat acara hanya berlangsung sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara penyelenggara hajatan berdali, acara hiburan inti Kitanan sebenarnya telah selesai. Namun lantunan musik yang terdengar hanya acara pembubaran panitia saja, bukan untuk acara inti. Atas peristiwa ini, keluarga penyelenggara hajatan melaporkan oknum polisi tersebut ke bidang profesi dan pengamanan Polda Lampung. Sekitar jam setengah, sepuluh malam. Tiba-tiba datang tanpa ada himbawan, tanpa ada perbuatan perswasi tersebut polsek, datang langsung nembak. Nah datang, naik ke panggung langsung nembak. Langsung ke udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ, kemudian, kan keluarga kaget, ada apa, ada apa. Kemudian, keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa, kapolseknya malah bertindak lebih arokan dengan mencekik-cekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Ini pasca adanya letusan di salah satu acara kegiatan, yaitu ada hajatan Kitanan di Selanjung Seneng, Kota Bumi Selatan, Langkuk Utara. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh BID Propan Kota Lampung. Berjasama dengan si Propan Kota Langkuk Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat pembubaran acara itu, enam orang sempat diamankan dan dua orang diantaranya telah dilepaskan. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!